Menjelang laga melawan Bali United di Liga 1 2022 hingga 2023, pemain baru Rans FC, Wander Lewis mengaku nyaman dengan klub milik Rafi Ahmad itu. Menurut Wander Lewis, sebagaimana dikutip dari youtube.com, dirinya tak asing dengan sepak bola Indonesia sehingga ia bisa dengan cepat beradaptasi dengan Rans FC. Berada di Rans FC, Wander Lewis menyatakan, ia nyaman berada di tim yang bagus dan tak ada kendala komunikasi. Sebelumnya, Wander Lewis berjanji akan melakukan yang terbaik untuk klub Rafi Ahmad Rans FC saat melawan Bali United. Laga pekan ketiga Liga 1 2022 hingga 2023, Rans FC melawan Bali United dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Iwayandipta, Giyanyar, Bali, Kamis 4 Agustus 2022. Mantan pemain Persib Bandung Wander Lewis baru bergabung latihan dengan skuad Rans FC pada Kamis 28 Juli 2022. Sekarang saya harus terus berlatih untuk pertandingan selanjutnya, tutur Wander Lewis. Saya akan berusaha yang terbaik, untuk ke depan, kata pemain bernomor punggung 9 itu. Wander Lewis langsung mencatatkan debut bersama Rans FC saat bermain imbang 3-3 kontra PSS Le Mans, pada pekan ke-2 Liga 1 2022-2023 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Jumat 29 Juli 2022. Dalam pertandingan itu, penyerang asal berhasil tersebut memulai permainan dari bangku cadangan. Wander Lewis masuk pada menit ke-83 untuk menggantikan Septian Bagaskara yang ditarik keluar. Meskipun hanya bermain singkat, mantan pemain Persib Bandung itu mengaku cukup puas. Wander Lewis pun mendapat peluang di depan gawang PSS Le Mans menjelang pertandingan berakhir, namun, sundulan Wander Lewis belum mengarah tepat sasaran alis melenceng. Sangat baik, saya mendapatkan peluang, ucap pemain berusia 30 tahun tersebut seusai pertandingan. Saya bermain sekitar 10 menit, kata Wander Lewis. Wander Lewis berjanji akan tampil lebih baik pada laga berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya.